Intro Ada beberapa parameter sih yang harus kita perhatikan. Ya umumnya kalau untuk di awal kita membutuhkan beberapa peralatan ya. Seperti satu pH air, yang kedua adalah kadar oksigen di dalam air, yang ketiga adalah juga kandungan amoniak atau nitrat atau nitrit yang ada di dalam kolam juga. Dan masih ada beberapa ya seperti ya apa sih namanya tingkat kesadahan lah kalau bisa dibilang atau banyaknya partikel yang ada di dalam air seperti itu. Nah hal-hal tersebut harus kita antisipasi umumnya kita membutuhkan suatu alat tetapi kalau sudah terbiasa biasanya kita sudah bisa melakukan perkiraan bahwa pH-nya ini turun. Karena dari gerak atau perilaku ikan sudah berubah seperti itu. Atau ikan menjadi stres, atau ikan selalu berenang-berenang di atas, dan ikan tidak lincah, berenang dengan lambat. Nah seperti itu biasanya kita sudah bisa tahu. Nah dari beberapa ciri perilaku ikan dan kondisi air yang dapat kita lihat secara visual, sebenarnya kita sudah bisa tahu bahwa kondisi air ini butuh penanganan. Ya misalnya oh kadar oksigennya kurang, ya misalnya dari tingkat kekentalan air kita lihat air juga terlalu kental atau apa ya. Nah maka kita bisa antisipasi. Yang paling cepat sih biasanya kita melakukan proses penggantian air atau membuang air sebagian dan kita ganti lagi dengan air yang baru. Selain itu kita juga memiliki herbal yang kita produksi sendiri. Nah ini sangat membantu untuk membuat kolam kita menjadi selalu sehat dan sesuai dengan kebutuhan dari ikan-ikan kita sendiri. Nah herbal ini memang kita buat dari tanaman-tanaman obat yang umumnya dipakai oleh manusia. Ada 40 jenis tanaman obat yang kita gunakan. Dan semua berfungsi untuk satu memperbaiki kualitas air, dua meningkatkan daya tahan ikan, yang ketiga juga mengurangi bakteri dan virus yang ada di kolam. Proses penggantian air atau maintenance air dilakukan sesuai kebutuhan. Kita bisa melakukan proses maintenance air dengan membuang sebagian, misalnya 20% air. Bisa kita lakukan selama 7 hari sekali, 10 hari sekali, atau bahkan bisa setiap hari. Umumnya tergantung dari kebutuhan. Semakin dekat ke masa panen, biasanya kita semakin sering melakukannya. Karena biasanya air itu akan dikotori oleh pakannya sendiri. Semakin besar, semakin banyak pakan yang akan diberikan ke kolam. Nah hingga akhirnya membuat air menjadi kotor. Nah inilah yang perlu kita lebih rutin melakukan proses penggantian air. Nah untuk berapa banyaknya itu tergantung dari kondisi air itu sendiri. Ya paling tidak sebanyak 20-25% kita buang, kemudian kita tambahkan air baru, bahkan bisa sampai 80%. Kalau airnya sudah sangat buruk, maka 80% air kita buang dan kita tambahkan lagi sebanyak 80% dengan penambahan herbal ataupun probiotic yang kita perlukan seperti itu. Kalau dari jenis kolam, kita sudah banyak melakukan riset di internal. Ya ada beberapa jenis kolam yang kita pakai. Dari mulai kita menggunakan kolam terpal dengan bajaringan, kita menggunakan kolam terpal bundar, kita menggunakan kolam dengan beton. Nah masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi dari sekian banyak kolam yang sudah pernah kita pakai dan kita gunakan, saat ini kita menggunakan kolam beton. Dan kenapa kita pilih kolam beton? Karena kolam tersebut ya kebetulan tanah masih milik sendiri, jadi memang secara investasi jauh lebih tinggi, tetapi sangat kuat dan kita bisa pakai dengan jangka waktu yang sangat panjang. Tetapi apabila kita masih pemula, sangat saya sarankan untuk menggunakan kolam dari terpal. Yang mana kalau kita pakai tanah bukan milik sendiri atau sewa atau kontrak gitu ya, kita masih bisa pindahkan peralatan serbut dan masih bisa digunakan di tempat yang lain. Dan dari segi biaya sangat lebih terjangkau. Kalau untuk suplemen, prinsipnya kita adalah kita meminimalisir pengeluaran. Mana kalau diperlukan? Yes, kita berikan. Tetapi pada saat tidak diperlukan, kondisi air sangat baik, maka kita tidak perlu. Jadi kita tidak perlu membuang-buang biaya untuk memberikan suplemen-suplemen tambahan yang memang sebenarnya tidak diperlukan. Hanya pada saat kondisi tertentu kita perlukan dan kita butuhkan, kemudian baru kita pakai. Dan dosisnya pun juga kita perhatikan di sini. Karena kita berusaha untuk melakukan proses budidaya yang arahnya organik ya. Kita meminimalisir penggunaan-penggunaan bahan kimia. Kenapa kita melakukan itu dengan penggunaan herbal? Karena kita ingin menghindari penggunaan terutama suplemen-suplemen yang berbasiskan bahan kimia. Sehingga kita minimalisir. Kalau untuk probiotik masih alami seperti itu, ya kita masih pakai. Ataupun juga seperti desinfektan yang ramah lingkungan dan ramah bagi ikan, ya kita masih bisa pakai seperti itu. Nah, tapi juga keperluannya pun juga kita tidak harus terus setiap kita melakukan proses budidaya kita pakai. Tidak. Hanya manakala diperlukan. Jadi ada beberapa seperti desinfektan, probiotik, RO, meminimalisir bakteri dan virus. Nah, itu kita juga masih kita pakai dalam kondisi-kondisi yang diperlukan. Dan semuanya juga harus kita pastikan bahwa bahan-bahan tersebut aman dan juga tidak berbasiskan bahan kimia yang berbahaya. Terima kasih telah menonton!